Susah headshot telah update, gak perlu khawatir guys, kalian bisa gunakan kombinasi skill karakter free fire terbaik buat headshot dan pastinya mudah banget buat kalian headshotin musuh dan juga damage headshot itu bakalan lebih tinggi dan gampang banget buat mengalahkan musuh loh. Nah pastinya buat kalian semua yang belum punya item ini, langsung aja di like video ini ya cuy, langsung komentar di bawah ya. Nah pastinya banyak banget kombinasi yang pastinya membuat kalian itu makin jago, tapi gak tau, sulit banget buat headshot ya bro. Nah ini dia kombinasi yang membuat kalian itu gampang banget buat headshot karena ada akurasi, terus light of fire dan pastinya gampang banget buat headshot. Apa aja sih kombinasinya? Langsung aja kita ke pembahasannya. Kombinasi yang pertama ini enak banget buat kalian semua yang pastinya ingin gampang adu aim headshot dan juga kalian gampang banget buat headshotin musuh ya cuy. Dengan penggunaan dari Luna, kalian dapet retopire 8 hingga 15% maksimal dan juga bisa ditukarkan ke kecepatan gerak pastinya. Nah retopire dari Luna ini sangat berpengaruh lagi. Kenapa? Karena banyak banget senjata yang dinef dari segi retopire-nya ya cuy. Penggunaan dari Luna itu akan lebih membantu buat headshotin musuh. Karena pake wolfrah ini lebih efektif buat damage headshot ke musuh sebesar 10 hingga 30% maksimal ya cuy. Pastinya mengurangi juga dari damage headshot musuh ke kita itu sebesar 10 hingga 30% maksimal. Dan pastinya lebih banyak ditonton, lebih damage-nya lebih mengerikan ya cuy. Penamaan dari Antonio agar kalian mempunyai shield 40 agar tidak langsung mati ketika adu aim ya cuy. Pastinya dengan tambahan Kelly, kalian itu lebih cepat buat larinya 6% dan juga enak banget buat ngegocek dan menjaga jarak untuk adu aim headshotnya guys. Kombinasi yang kedua, ini enak banget buat kalian semua pastinya yang ingin headshot banget atau ingin menambahkan rasio headshot atau suka mepengsut. Kalian bisa gunakan Tatsuya. Tatsuya ini itu untuk menjaga jarak karena skill larinya itu bener-bener super cepat, cooldownnya super cepat juga ya cuy. Penambahan dari DBA, kalian bisa menambahkan akurasi saat kalian itu menembak pake analog ya cuy atau ketika kalian gerak. Jadi ketika kalian menembak, pastikan analog atau tombol lari kalian itu berfungsi ya guys. Agar kalian bisa yang namanya menambahkan akurasi dan kecepatan gerak juga ya guys. Penambahan dari yang namanya Sunny, kalian agar lebih kokoh dari shieldnya 50 saat mengaktifkan skill aktif. Kayak kalian pake Tatsuya, Sunny ini auto aktif, cooldownnya 10 detik. Jadi hampir mirip sama cooldown Tatsuya. Penambahan dari Kelly, untuk melincahkan kalian pastinya saat bermain free fire guys. Kombinasi yang selanjutnya, ini enak banget buat kalian semua pastinya yang ingin headshot dengan musuh yang berdiam diri atau terkena slow. Karena Homer disini kalian bisa mengaktifkan drone dan juga drone ini akan melayang ke musuh. Pastinya kalau penggunaan dronenya di jarak yang cukup dekat, itu akan mengefektifkan pastinya pergerakan musuh yang super lambat. Nah, kita langsung tembakin dan headshotin ya cuy. Penambahan dari Otho, pastinya akan lebih mudah buat kita headshotin balik. Karena kalian itu ketika kenokin musuh atau menjatuhkan musuh, temen di jarak 20 meter yang mau kroyok kalian, itu akan terkena slow. Nah, penambahan dari Dacia, kalian akan lebih gampang buat menambahkan retopire sebesar yang namanya 18% dan kecepatan gerak 12% saat kalian menjatuhkan musuh. Jadi Otho plus Dacia itu kenokin musuh, dapet yang namanya kecepatan gerak dan juga slow pada musuh. Penambahan dari Kelly, untuk melincahkan dan mencari musuh agar gampang banget buat headshotin musuh guys. Kombinasi yang selanjutnya, ini enak banget buat kalian semua yang suka adu aim, tapi musuhnya tuh suka banget pasang glow wall ya cuy. Penambahan dari Skyler, ini akan lebih mudah buat kalian semua yang pastinya ingin menghancurkan glow wall musuh pada musuh yang adu aim tiba-tiba langsung buat yang namanya glow wall in. Nah, pastinya Skyler ini akan menghancurkan lebih cepat dan penambahan dari Laura agar kalian aimnya itu lebih lengket ketika menggunakan scope dan menambahkan akurasi 50%. Jadi ketika adu aim pake scope ataupun lagi yang namanya nembakin musuh yang super cepat ya cuy pake scope kan sulit banget tuh buat headshot. Nah, dengan Laura menurutku itu lebih gampang buat headshot karena akurasinya 50%. Penambahan dari yang namanya Luna untuk menambahkan retropire 8 hingga 15% maksimal dan juga bisa ditukarkan ke kecepatan gerak. Pastinya penambahan dari Luna ini akan mengefektifkan buat dari segi lauranya tersendiri ya cuy. Penambahan dari Maro agar kalian dapet damage yang pastinya maksimal, dapet 25% damage sesuai jarak ya pastinya cuy. Kombinasi selanjutnya ini enak banget buat kalian semua yang ingin adu headshot atau adu badan tapi badan kalian itu kayak bener-bener tipis banget kalian bisa gunain K ya. Kak, disini kalian bisa menambahkan MP dan juga bisa menukarkan MP ke HP di convert per 3 HP, 3 HP ke HP itu 2 detik ya. Penambahan dari yang namanya Jebibs agar kalian bisa memblokir damage dari musuh 12% mau headshot mau biasa atau damage ke badan itu terblokir ya. Pastinya ditukarkan ke EP, nah EPnya itu dari skill dari K ya cuy, penambahan dari Lekueta agar kalian dapet 50 darah saat kalian yang namanya skill musuh 2 ya guys. Pastinya dapet 50 tambahan darah atau bisa dibilang yang Raja 200 jadi Raja 250 ya cuy penambahan dari Kelly. Untuk memaksimalkan kalian untuk berlari dan juga adu aim kalian itu makin kokoh karena badan kalian super super duper kokoh guys. Combinasi selanjutnya ini enak banget buat headshot karena akurasi dari semua akurasi plus damage plus gampang bapak headshot ya guys. Nah pastinya buat ke semua yang mau gampang banget jago langsung aja join membership Agus Hiregar ya bro. Pastinya banyak banget buat latihan dan juga invite ketika live, ADD pertemanan dan juga banyak banget keuntungannya loh. Jadi buruan kasih buat check pin komentar di atas ya karena banyak banget keuntungannya loh. Nah dengan join membership itu ada yang 10, 20, gasker pokoknya mah. Nah disini pastinya penambahan dari Laura akan memudahkan kita untuk scope pin musuh dan juga ya guys ya akurasinya bertambah saat menggunakan scope ya. Jadi bakalan nambah buat gampang buat headshot ya cuy penambahan dari DBE saat kalian itu melakukan tembakan dan juga melakukan analog kalian atau bergerak ya cuy. Disitu akurasi dan kecepatan gerak bakalan lebih enak. Mau pake scope atau gak pake scope ya cuy. Biasanya kita itu kalau adu aim itu pake analog ya cuy. Nah penambahan dari Luna itu untuk mengefektifkan retopiernya hingga 15% maksimal atau 8 hingga 15. Dan juga bisa ditukarkan ke kecepatan gerak yang pastinya itu akan memudahkan untuk headshotin musuh. Untuk Wolfrah pastinya untuk menambahkan damage headshot ke musuh 10 hingga 30% maksimal dan damage headshot musuh ke kita itu 10 hingga 30% maksimal itu dikurangi ya cuy. Nah itu dia buat kombinasi dari headshot tersebut guys. Menurut kalian yang mana yang paling enak buat dipake dan kalian susah banget headshot atau enggak sih? Saya Gus Regar, ciao buat dulu.